Salon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Nurdin Halid hari ini mengukuhkan tim perempuan untuk mendukungnya. Ini tentunya dilakukan untuk menggayat suara perempuan di wilayah Sulawesi Selatan. Nurdin Halid mengukuhkan lebih dari 340 anggota dari 15 kecamatan sekota Makassar. Perempuan menjadi target utama Nurdin Halid dan Aziz Kaharmuzakar. Mengingat ada 50% lebih pemilih Sulawesi Selatan adalah kaum perempuan. Nurdin Halid juga akan mengukuhkan tim perempuan di 24 kabupaten di kota lainnya di Sulawesi Selatan. Pemilih perempuan itu di Sulawesi ini adalah 52% dari 6,8 juta pemilih. Kemudian saya tidak keyakinan sempurna apabila perempuan yang melakukan informasi, sosialisasi, berbagai program yang hasil itu akan lebih mampu meyakinkan.